Halo semuanya, kembali lagi di channel Aita Wijaya Jadi di video kali ini kita akan belajar mengenai obat ISDN Mungkin teman-teman bingung, kapan sih kita harus memakai ISDN dan bagaimana sih cara penggunaannya Apakah ISDN itu cuma bisa digunakan di bawah lidah atau dia juga bisa diminum seperti obat pada umumnya yaitu di telan biasa Nah yuk kita simak videonya dari awal sampai akhir Nah yang pertama ISDN itu merupakan kepanjangan dari isosorbit dinitrat Obat ini itu ditujukan untuk pasien-pasien yang biasanya menderita penyakit jantung khususnya STEMI Tujuannya apa diberikan ISDN pada pasien dengan penyakit STEMI? Tujuannya adalah untuk mencegah sesak Jadi pada pasien STEMI itu kan terjadi blokade total pada pembuluh darah seseorang Jadi di pembuluh darahnya, pembuluh darah itu kan bentuknya seperti pipa Nah entah disebabkan karena klot atau adanya plak Nah suatu saat pembuluh darah ini akan tertutup Nah ketika tertutup maka tidak ada asupan oksigen nutrisi yang masuk ke jantung Jadi terjadinya di pembuluh darah yang ada di jantung Hal tersebut menyebabkan jantung kan tidak dapat asupan energi ya kan Sehingga dia kerjanya dia akan ngoyo dan timbullah rasa nyeri atau sesak itu tadi Lebih tepatnya sih nyeri ya, nyeri yang menusuk di dada sebelah kiri pada pasien penyakit jantung Biasanya kan kalau kumat seperti itu Nah pada waktu-waktu seperti itu maka diberikan obat ISDN Nah ISDN ini sebenarnya bisa diminum dengan cara diletakkan di bawah lidah Atau bisa juga dengan cara ditelan seperti biasa Kapan pakai yang di bawah lidah dan kapan yang ditelan seperti biasa Tergantung pada waktu minum obatnya Jadi ketika pasien itu lagi serangan Misalnya stemi, kemudian serangan tiba-tiba Maka langsung letakkan obatnya di bawah lidah Kenapa bawah lidah itu nama lainnya suplingual ya kan Kenapa harus diletakkan suplingual Karena kalau oral itu efek obatnya akan lebih lama Karena obatnya itu harus masuk dulu ke lambung, dicerna dulu, masuk di usus, diserap, terlalu panjang Kalau misalnya obat itu diletakkan di bawah lidah Maka dia akan langsung masuk ke pembuluh darah sistemik Jadi langsung dia ikut pembuluh darah sistemik tanpa perlu dipecah dan sebagainya Karena di bawah lidah itu terdapat pembuluh-pembuluh darah yang langsung berhubungan dengan pembuluh darah sistemik Langsung sistem peredaran tubuh Sehingga obat itu akan lebih cepat berefek dibandingkan dengan dia harus diminum seperti biasa dengan cara ditelan Nah, oleh karena itu pada pasien jantung atau stemi yang sedang serangan Maka letakkan ISDN itu langsung di bawah lidah Agar dia bekerja dengan cepat Tapi kalau misalnya pasien dengan penyakit stemi kemudian mendapatkan resep obat ISDN Dan misalnya minumnya 3 kali sehari gitu ya kan Dan tidak ada gejala sesak itu tadi Tidak ada gejala nyeri dada Maka obat itu bisa diminum dengan cara ditelan atau oral seperti biasa Karena fungsinya dia hanya untuk maintenance atau untuk menjaga agar tidak sampai terjadi serangan Jadi gitu ya, udah jelas kan ya Kapan ISDN itu dipakai di bawah lidah dan kapan harus ditelan Seperti itu Nah, kemudian untuk teman-teman mungkin ada yang belum tahu ISDN itu kan isosorbidin nitrat Dia kan golongan nitrat Cara kerjanya adalah dengan memperlebar pembuluh darah Jadi nitrat itu, golongan nitrat atau seperti nitrik okside Dia itu akan memfasodilatasikan pembuluh darah Jadi bisa dibayangin kan Pembuluh darah itu kan tadi kayak pipa Kemudian kalau misalnya ada sumbatan Entah dari klot atau apapun Nah, ISDN ini kenapa sih dia bisa mengurangi nyeri dada tadi? Karena dia memperlebar pembuluh darah Jadi fasodilatasi Sehingga memungkinkan adanya sedikit asupan oksigen atau darah lewat-lewat pembuluh darah itu tadi Sehingga tidak begitu nyeri lagi Seperti itu Oke, kemudian untuk obat golongan nitrat Perlu diperhatikan bahwa pasien itu memiliki masa periode bebas nitrat Kenapa? Karena nitrat itu nanti ketika ditubuh Dia akan berikatan dengan glutathione Nah, glutathione ini bisa jenuh Karena jumlahnya terbatas Nah, kalau jumlahnya jenuh Dan pasien itu tetap terus minum nitrat Terus makan nanti Kemungkinan bisa kadarnya menumpuk dan menjadi toksik Nah, oleh karena itu setiap pasien perlu diberikan periode bebas nitrat Kapan periode bebas nitrat itu? Berapa lama sih? Periode bebas nitrat itu adalah selama 8 jam Jadi, kita simulasikan ya Ada seorang pasien, STEMI dapat resep ISDN Minumnya 3 kali 1 hari Nah, perhatikan waktu bebas nitratnya 8 jam kan? Langsung aja 24 jam dikurangi 8 jam Sisanya tinggal 16 jam 16 jam ini dibagi menjadi 3 Karena obatnya tadi diminum 3 kali sehari Jadi, setiap minum obat jaraknya adalah 5,5 jam Seperti itu Nah, sisanya ada untuk periode bebas nitrat Mungkin di lapangan sih Hal ini tuh jarang dilakukan ya kan Jadi, tetap diminum 3 kali sehari ya Pastinya pasti pagi, siang, malam Pagi, siang, malam Kayak gitu Namun, belum pernah ada juga sih Efek samping yang sampai Glutationnya jenuh atau seperti apa Jadi Jadi, so far penggunaan ISDN ini Masih dalam kategori aman sih Dengan cara seperti itu Oke Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe Makasih Terima kasih sudah nonton videonya Terima kasih sudah nonton videonya